Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel sederhana saya Dalam pertanian Tak lupa saya menyelam seluruh Pertani pemula, petani muda, petani senior Di seluruh wilayah, di seluruh Indonesia Semoga kita sehat selalu Serta berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin Pada kesempatan pagi hari ini Saya sangat bersyukur karena Semalam mulai turun hujan sampai pagi ini Masih grimis di tempat saya yaitu di Sumatra Nah, saya akan memperlihatkan Pariah saya yang Waktu itu saya mengalami Gagal semai, dimana saya menyemai 2 bungkus Itu yang tumbuh Hanya 20 batang teman-teman Kemudian, sudah saya buatkan lagi video Cara semai yang benar, serta saya melihat Juga untuk teman-teman yang sudah menerapkan Serta saya bertanya dengan saudara Dan Alhamdulillah saya kembali Menyemai 4 bungkus bibit pariah Lipah, yaitu Alhamdulillah tumbuh Semua, totalnya ada 360 batang Mari akan saya perlihatkan, saya balik dulu kameranya Ini dia teman-teman Untuk bibit pariah pertama yang 2 bungkus Saya semai itu mengalami kegagalan Kemudian saya membeli lagi 4 bungkus cap panah merah dari Lipah F1 Cuma yang ini Alhamdulillah lah Nanti kalau dia berbuah juga harga juga maksimal Bisa memulangkan modal yang Pembelian bibit 2 bungkus yang hanya jadi 20 batang ini Saya yakin akan pulang teman-teman Karena tahu sendiri teman-teman yang sudah pernah menanam Pariah juga pasti tahu lah Satu pohonnya efektif maksimalnya Dia bisa menghasilkan bobot Buah berapa kilo Ini dia untuk buahnya sudah menjadi Ini saya bungkus teman-teman Karena paling rentan ya Untuk pariah itu diserang oleh lalat buah Walaupun kita sudah menggunakan Insektisida Fungisida Serta yang lainnya Untuk bagian cabang-cabang tunas air yang bawah Saya memang sangat sudah kurangi teman-teman Nah ini Calon bakal buahnya kembali Lihat Nah ini saya tumpang sarikan dengan cabai rawitnya Nanti di atasnya ini Karena kalau tali benang ini Tidak akan kuat untuk menyangkah Kalau sudah rimbun nanti daunnya Saya akan memberikan lagi bambu Karena untuk pertama lebih mempermudah Dia bisa merembet sendiri Belikan benang yang halus seperti ini teman-teman Jadi kita hanya menaikkan sampai atas ini Dia sudah Si antena-antenanya ini sudah Mencari tempat bersandar sendiri Beda dengan timun ya Subur sekali teman-teman Jadi ya teman-teman ya harap maklum Karena pemula itu memang Pasti akan mengalami kegagalan Namun untuk selanjutnya Kita pasti paham lah Dari kegagalan kita harus Mencari tahu lagi Belajar lagi Dan menerapkan hingga menjadi Tidak mengalami kegagal yang sama Nah itu teman-teman Paria Lipa F1 dari Panah Merah Tidak ada gagal Saya tumbuh semua Sampai ke sana-sana Yang saya semai Terlebih dahulu dengan cara yang sudah Saya praktekkan di video saya sebelumnya Untuk timunnya sudah mau habis ya teman-teman Untuk timunnya sudah mau habis ya teman-teman tinggal buah-buah ujungnya ya tidak maksimal lagi Jadi tidak saya buatkan lagi dokumentasinya seperti ini Memang bakal buahnya masih banyak Cuma dia nutrisi yang dihasilkan oleh batang itu sudah kurang Jadi bakal buahnya Walaupun dia bisa panjang Cuma rasanya itu sudah agak Keras Mari kita lihat parianya Lihat ini dia teman-teman Sangat subur-subur ya Gulumannya juga belum sempat dibersihkan Karena saya sendiri Cap Lipa F1 teman-teman Ini rawitnya Saya selipkan juga Paria disini Itu juga ada beberapa timun teman-teman Cuma varietas berbeda Karena itu sisa bibit yang ditanam Kakak saya di rumah Saya tanamkan disini ya Sudah mengeluarkan bakal buah dan bakal bunga juga untuk timunnya Karena bagi saya tidak perlu banyak dalam menanam Asalkan itu sedikit Asal terawat Hasilnya nanti juga akan memuaskan Parianya teman-teman Besok rencana saya akan melakukan pemupukan kembali Dengan POC unsur buah pisang Karena saya ketagihan menggunakan POC dari buah pisang Semua hasil tanaman saya Pepaya-pepaya kalipurnia juga Hasilnya subur ya Nah untuk saya menyikapi komen-komen Ada komen beberapa teman-teman Tidak mungkin hasil akan nihil Kalau hanya menggunakan kompos organik serta POC Tetap menggunakan pupuk kimia Oke silahkan Bila itu versi masing-masing silahkan diterapkan Karena tempat saya memang murni saya hanya menggunakan Pupuk kimia itu 10% 90% nya saya menggunakan kompos organik buatan saya Serta pupuk POC buatan saya sendiri Dan Lahan di tempat saya juga Dimana tanahnya itu masih sangat subur sekali Wajar Bila hasil yang saya dapatkan Masih bisa maksimal Mungkin berbeda dengan tempat-tempat Teman-teman yang menyikapinya Kalau akan nihil Bila menggunakan Hanya menggunakan POC Ataupun kompos organik Tidak Melakukan pemumpukan kimia Cuman hasilnya saya pun sangat puas Untuk timun saja saya Buah huja ujung tidak saya rawat saja Dia masih Sangat bagus Untuk pembuatan bibitan juga tuh Mulus-mulus sekali Bisa panjang-panjang Ini varietas New Meta VF1 Itu juga parainya teman-teman Kesana Ini ada singkong Ada pepaya juga Timunnya juga Alhamdulillah lah Bisa buat ngasih-ngasih tetangga Walaupun tidak terurus Lagi Sudah tidak maksimal Tidak apa-apa Karena tinggal saya Menyisahkan untuk Pembibitan Lihat teman-teman Besar sekali ini Wah Mantap Ini dua jengkal teman-teman Tuh Mantap sekali ya Baiklah Saya akhiri dulu Wabillahi taufiq wal hidayah Bila ada kata-kata yang kurang bekenan Atau kurang pas Tidak Bisa dimengerti Saya harap maklum Mohon maklum Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax